Heho Pop Gengs! Kamu tau gak kalau di seluruh dunia diperkirakan terdapat sekitar 8.800 hingga 10.200 spesies burung lho? Dari bentuknya yang paling cantik sampai paling aneh, ada. Tapi beberapa foto spesies burung yang berbentuk aneh, gak semuanya seperti yang kamu lihat di dalam foto atau video yang beredar. Ternyata ada yang bukan burung lho. Daripada bingung kita benda bersama di DPPQ? Mari kita mulai dari sebuah foto yang memperlihatkan sekor burung dan seorang manusia yang tampak ukurannya nyaris sama. Beberapa orang bahkan mengatakan kalau ini hanyalah seorang manusia yang menggunakan kostum burung soalnya gak mungkin ada burung yang segede ini. Jadi manakah kabar yang sebenarnya? Foto ini memang sempat viral dan menjadi bahan perbincangan banyak orang. Namun sebenarnya ini adalah burung elang harpi yang merupakan hewan liar terbesar dan paling kuat yang ditemukan di hutan hujan dan terkuat di antara spesies elang terbesar yang ada di dunia. Burung yang di komunitas ilmiah dikenal dengan nama Harpia harpija ini memiliki status hampir punah lho karena kehilangan habitat. Saking gedenya, lebar sayap elang harpi ini bisa mencapai 2 meter dengan panjang antara 89 hingga 109 cm. Serta berat yang bisa mencapai 9 kg. Apalagi kalau betina, ukurannya bisa sampai 2 kali lipat dari jantan. Burung pemangsa monyet dan kukang ini memiliki cakar mematikan yang cukup panjang. Kadang bisa sampai 12 cm. Sehingga memungkinkan untuk mencengkram bangsanya yang berukuran besar. Memiliki bentuk wajah yang mirip dengan burung hantu. Bahkan ada yang sampai mengedit foto wajahnya jadi seperti ini nih. Hehehe. Elang harpi juga memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam. Dan mereka tersebar di beberapa wilayah di Amerika Selatan. Mulai dari Meksiko hingga Argentina Utara. Jadi burung yang ukurannya bisa segede manusia remaja ini memang benar adanya alias fakta. Selanjutnya ada sebuah foto lama penangkapan seekor burung reksasa yang disebut-sebut sebagai terodaktil. Foto ini baru-baru kembali viral di media sosial dan menimbulkan banyak perdebatan. Sebab banyak yang yakin bahwa terodaktil sudah lama punah. Dan mengira foto ini hanyalah editan belaka. Jadi apakah benar ini adalah terodaktil? Terodaktil adalah jenus terosaurus yang telah punah dan diidentifikasi sebagai reptil terbang. Alih-alih sebagai burung. Mereka disebut sebagai bagian dari dinosaurus karena hidup pada periode triasik sekitar 230 hingga 200 juta tahun yang lalu. Mereka ini gak punya bulu namun memiliki gigi. Terodaktil hidup dengan cara terbang dalam arus angin sehingga jarang menginjakan kaki di tanah. Dan dipercaya punah karena berbagai bencana alam. Padahal mereka bisa hidup hingga usia 150 tahun lho. Kamu bisa bayangin gedenya kayak gimana? Kalau lebar sayapnya aja bisa sampai 12 meter dan memiliki tinggi 6 sampai 7 meter. Wow! Namun sayang sekali karena spesies dalam foto ini bukanlah terodaktil. Dilansir dari True West Magazine, foto ini hanyalah sebuah ilustrasi yang dibuat berdasarkan kisah penemuan Thunderbird yang paling terkenal pada tahun 1890 oleh dua koboi yang berhasil membuat banyak warga wilayah Arizona percaya. Meski sebenarnya gak ada yang pernah benar-benar melihat burung yang ditemukan itu. Sehingga jelas kalau foto ini adalah hoax semata ya pop gengs. Next ada penemuan sekor burung yang memiliki bentuk mata seperti bola pimpong ini. Hmm, apakah benar-benar ada burung memiliki mata seperti ini? Atau jangan-jangan ini hanyalah boneka? Memang terlihat tak nyata, namun ternyata burung ini ada di dunia nyata. Namanya adalah Great Poto. Sama seperti burung hantu, spesies ini aktif di malam hari. Mereka memangsa serangga besar dan vertebrata kecil yang mereka tangkap dari tempat bertengger tinggi. Yang unik dari burung yang tersebar di wilayah Amerika Tengah hingga Amerika Selatan, terutama di hutan tropis Meksiko, Bolivia, Guatemala dan Brazil ini adalah kemampuannya dalam melakukan kamuflase. Karena warna bulu mereka ini sangat mirip dengan batang pohon. Terdapat dua jenis burung Great Poto, ada yang bola matanya berwarna hitam semua. Satunya lagi berwarna kuning dengan bulatan hitam kecil di bagian tengah. Dan jangan salah, bahkan dengan mata tertutup mereka masih bisa melihat lho. Jadi meski terlihat sedang tidur, sebenarnya mereka ini bisa merasakan pergerakan dan mendeteksi keberadaan musuh karena memiliki celah yang tidak biasa di bagian kelopak matanya. Wow, udah kayak ninja ya. Dan ada hal yang sebenarnya cukup mengerikan dari burung yang doyan makan hewan-hewan kecil, seperti kumbang, belalang dan nengat ini. Ternyata mereka juga suka makan sesama jenisnya sendiri, namun ukurannya yang lebih kecil dari tubuhnya. Hal itu pula yang membuat populasi mereka jadi berkurang, selain juga karena penebangan dan kebakaran hutan untuk perluasan lahan pertanian di habitat mereka. Hah, kasian banget ya. Dan udah pasti jenis burung aneh ini adalah fakta. Berikutnya adalah penemuan spesies burung aneh yang disebut-sebut sebagai kelelawar tanpa bulu di sebuah perkebunan. Banyak orang merasa ngeri melihat bentuknya, bahkan sempat mengira ini adalah hewan jadi-jadian. Hah, apakah benar ada kelelawar yang tidak memiliki bulu seperti ini? Atau jangan-jangan? Eits, berhenti menduga-duga. Ini memang bukanlah kelelawar tanpa bulu, Pop Gengs. Melainkan bayi kubung. Nah, kubung adalah hewan nocturnal sejenis tupai yang terdapat di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Singapura. Hewan ini memiliki kulit tipis elastis yang terdapat pada sekitar kedua kakinya, sehingga ia mampu melayang dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, mirip dengan sugar glider. Dalam bahasa Inggris, kubung dikenal juga dengan flying lemur, meski nama ilmiahnya adalah kolugo. Meskipun disebut dengan lemur yang dapat terbang, tapi sebenarnya kubung tidak memiliki kemampuan terbang, dan termasuk dalam jenis hewan herbivora. Mereka hanya memiliki selaput yang tertutup bulu saat dewasa, yang disebut dengan patagiu, menghubungkan ke wajah, cakar, dan ekor, sehingga memungkinkan mereka meluncur di udara untuk jarak hingga 200 meter di atas pepohonan. Makanan mamalia yang aktif pada malam hari ini adalah bagian tanaman lunak, seperti daun muda, pucuk bunga, dan buah-buahan. Jadi kesimpulannya, ini bukanlah buyung alias burung, bukanlah hewan jadi-jadian juga. Sehingga berita itu adalah hoax. Mari kita berpindah ke foto burung yang memiliki wajah tak kalah anehnya ini. Apakah benar ada burung sejenis ini atau hanyalah sebuah boneka buatan? Warnanya yang mencolok itu memang rasanya sangat tidak biasa ya. Awalnya memang mengira foto ini hanyalah lukisan semata. Namun faktanya, ini adalah burung yang disebut hering raja. Mereka hidup di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, terutama di hutan tropis, dataran rendah, di Meksiko Selatan, sampai Argentina Utara. Pemilik nama ilmiah Sarkorampus papa ini memiliki kepala dan lehernya itu botak, dengan warna kulit bervariasi, seperti kuning, jingga, biru, ungu, dan merah. Wow, warna-warna sekali ya. Spesies burung ini merupakan burung pemakan bangkai dan sering menjadi burung pertama yang mendatangi bangkai segar. Itulah mengapa mereka diberi nama hering raja. Hering raja adalah salah satu figur populer dalam naskah kuno peradaban maya dan kerap muncul dalam cerita rakyat dan pengobatan penduduk setempat. Jadi, gak perlu berlama-lama lagi, mari kita berikan stempel foto pada foto burung aneh ini. Lantas, bagaimanakah dengan foto burung yang memiliki gigi gede menyerupai untah ini? Bikin merinding ya, lihat ya. Aneh banget. Apakah benar di dunia nyata ada burung seperti ini? Atau jangan-jangan cuma editan? Temukan jawabannya di DPFact episode berikutnya. Nah, demikianlah cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.